Intro Sebuah video yang memperlihatkan mobil dinas patroli polisi terkam menabrak pengendara motor viral di media sosial Dilansir dari Kompas.com Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pelita Tenggara Kelurahan Ujung Bulu, Sulawesi Selatan Dalam video tersebut setelah menabrak mobil berplat nomor coklat itu kemudian kabur Karena kecelakaan itu pengendara sepeda motor bernama Hasbi 43 tahun dan yang dibonceng Hidayat berusia 18 tahun dirawat di rumah sakit Sumantri Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Parepare Ibtu Muhammad Arafah mengatakan Polisi melakukan pemeriksaan CCTV di jalur yang diduga dilalui oknum polisi tersebut Meski demikian, ia mengatakan bahwa pelaku bukan dari Polres Parepare Arafah mengaku pihaknya kini melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan saksi-saksi dan memeriksa semua kamera pemantau di jalan yang diduga dilalui oknum tersebut Video viral tersebut sontak menuai kecaman warganet Tidak sedikit warganet meminta agar pelaku segera ditangkap dan diberi hukuman setimpal Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!